Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua dimanapun anda berada semoga anda selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan kemudahan dalam hal yang menjadi usaha anda Oke ini di tangan saya adalah angkrek ekor pupai gimana anggrek ini habitat hasilnya di Asia Tenggara dan angkrek ini kalau di hutan kampung biasanya dia tumbuh di menempel di batang-batang jati atau di pohon jati bisa juga pohon yang lainnya ini masih banyak ya masih banyak berada di hutan Indonesia ini sudah agak layu ini beberapa batang ini semuanya sudah eh sudah layu Hai kemungkinan sudah sekitar lebih dari tiga hari ini di bawah terik sinar matahari kebetulan saya menemukannya sehabis pulang kerja itu di pinggir hutan dimana ada pohon tumbang bekas pohon tumbang ya yang jelas kemarin ini berserakan ini yang masih utuh yang masih bagus saya bawa pulang yang lainnya cuma kecil-kecil seperti ini ada yang ini tapi Insyaallah nih masih bisa segar bisa kembali normal ini biasanya orang menyebutnya seperti Fanda hanya bentuk daun dan batangnya seperti Fanda cuma angkrek ini mempunyai batang pendek dan tertutup oleh lepah daun ini anakannya banyak ya menempel dalam satu satu batang ini ini katanya bunga ini bila malam hari mengeluarkan aroma yang agak kuat ya aroma-harum jelas bunga anggrek ekor tupai itu sangat menyukai tempat yang terang tetapi rata-rata semua jenis anggrek tidak menyukai tempat yang terkena langsung sinar matahari ini contohnya ini sudah menjadi bunganya sudah menjadi buah ini ya memanjang seperti ekor tupai ini sebetulnya bisa ditempelkan di batang pohon agar apa agar nanti bisa tumbuh nanti akan saya tempelkan di saya sabarkan di apokat dan mangga ini bisa ditanam di beberapa media bisa di dalam pot dengan menggunakan pot tanah liat ataupun plastik saya sudah punya ini ini sudah habis masak bunganya saya potong dan akarnya kuat cuma menggunakan media ini kayu ini bunga dengan pakis arang cuma itu saja dan sabut kelapa tapi yang besar cuma berapa biji sabut kelapanya yang bayang yang besar ini malah saya gunakan potongan kayu mak saya taruh dalam pot oke sebelum saya tempelkan mungkin besok nanti saya akan rendam dulu dengan larutan anti jamur oke ini akan saya tempel di batang pohon ini di batang kayu insyaallah besok oke sekian dari saya dan terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke oke